assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya wong jesoo oke guys kali ini aku mau eksperimen sambung pucuk pohon poka sama entres atau pucuk terong dan pucuknya itu saya memakai pucuk terong pondo jadi nanti buahnya itu buah terong pondo gitu guys dan kalau untuk menyetek menyambung itu bahan-bahannya ini siapkan pucuk atau entres pucuk terong entah terong apa aja terong ungu terong pondo tapi kalau saya ini pakai terong pondo karena itu enak rasanya itu enak seterus ini apa itu bungkus plastik plastik es ini es lilin terus siapkan pisau tolating terus tali sudah cukup itu aja guys nah Mari kita mulai nah ini pohon poka aku rimpil juga semuanya guys aku rimpil terus ini yang ini guys aku mau menyetek itu dengan pucuk pucuk sini karena ini ini pohonnya masih apa ya masih muda terus kelihatannya itu kokoh kalau buat pucuknya ini kelihatannya itu bagus hasilnya nanti jadi ini aku aku mau aku stek dulu pakai sini pucuknya sini guys nah oke untuk pemangkasan guys untuk pemangkasan ini kalau bisa kalau bisa itu satu kali ngiris kalau bisa jangan di apa ya jangan di bulan bali nih guys jadi ambil kira-kiranya itu yang mau diiris itu yang mana oke ini jadi satu kali aja guys seret nah terus yang samping nah itu agak panjang kan gini seret nah ini ini nah itu ini tinggal merapikan nah seperti ini hasilnya guys ini kelihatannya kok agak mencas sih guys kita rapikan lagi guys oke oke gak apa-apa seperti ini aja guys untuk pucuk ini juga satu kali kebelahannya oke ini tinggal menancapkan seperti ini guys jadi kulit bertemu dengan kulit guys nah tahan gak menali gak nah ini guys jadinya guys ini satu minggu nanti kalau emang ini hidup nanti ini tunas-tunasnya ini nanti akan mengembang mengembang hidup ini guys nah ini ini satu minggu nanti sudah ini bisa sudah bisa dibuka terus kalau yang untuk tali ini ini eh dibuka kalau sudah berdaun banyak saja guys nanti gampang kalau ini jadi tidak perlu terburuk-buruk untuk membukanya ini guys oke selamat mencoba dan aku kasih lihat setek-setekanku guys nah oke guys kalau ini ini dari samping guys kenapa dari samping tidak dari pucuk karena ini batangnya itu sudah agak tua terus mau dari pucuknya itu sudah gak memungkinkan soalnya itu dari sini sudah ngepang-ngepang seperti ini jadi aku ambil dari sampingnya guys ini juga ini juga dari samping karena ini berdekatan jadinya ini gak aku setek ini jadi cuma cukup ini sama situ ini dari pucuk ini dari pucuk sini setek kenapa harus dikasih apa itu plastik atau dipuntul plastik itu biar lembab guys jadi biar pertumbuhannya itu lebih cepat gak gampang mati gak kepanasan gitu guys ini karena ini masih muda dari saya dari pucuk ya gitu guys oke sekarang kita lihat tanaman ku atau setekan ku minggu lalu guys minggu lalu itu sudah sudah hidup guys terong itu itu tadi setekan tadi itu nah yang ini ini kemarin minggu lalu guys ini pohon poka ini ini terong ini cuma ini juga dari pucuk guys ini karena ini masih muda oke kita buka guys nah ini hasilnya guys ini hasilnya guys ini pucuknya guys jadi gak dari samping nah seperti ini guys hasilnya tuh ya kan ini cuma ditancapkan disambung sudah bisa sangat mudah sekali ini pucuk terong nah kalau ini ini dari samping guys ini ini dari samping sampingnya sini ditancapkan seperti tadi guys ini juga sudah mulai tumbuh guys tapi lambat soalnya ini pohon tua kalau pohon tua itu lambat guys tapi kalau sama pucuk muda itu tuh lebih cepat oke sekarang kita lihat apa itu minggu lalu guys apa itu bareng sama itu guys seteknya itu ada disana nah ini guys kalau ini ini satu bulan yang lalu guys ini 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 terong sama puka ini guys sangat ini gembel ini ini ibuku itu sudah masak terong nyetek terong nyetek terong akhirnya dimasak nih terong guys aduh ini buahnya ini masih kecil jadi buahnya itu besar sekali guys ini hasilnya ini 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 calon buah bunga ini banyak sekali ini tuh tuh banyak sekali calon buahnya tuh kebetulan kebetulan di sini tuh banyak apa itu pohon poka tukulan poka ini poka ini poka ini juga aku mustek sebenarnya ini ini terus ini ini yang kemarin itu bareng sama tadi nah ini ini terong ini langsung berbuah guys soalnya yang diambil itu dari dari terong yang sudah berbuah ini sudah mulai berbuah terus kalau ada apa itu tukulan tunas-tunas poka itu dibuang saja nah ini sudah bisa dibuka karena ini sudah menempel oke bisa dilihat ini terong ini poka nah ini dari samping guys dari samping ini tinggal ditancapkan seperti ini lalu di tali ini sudah jadi ini umur satu minggu guys ini nah terus ini ini dari bucuk dari bucuknya ini ini sudah bisa di ambil talinya guys sudah bisa dilepas nah ini guys hasilnya guys itu sudah muncul tunas segini ini ini juga dari samping guys ini ini juga dari samping karena ini pohonnya itu sudah tua jadinya itu pertumbuhannya lambat gitu guys tapi nanti kalau ini sudah sudah hidup ya pertumbuhannya bisa menutup nututi gitu guys bisa sama seperti ini seperti ini ini yang besar ini yang besar ini ini juga terong sama poca ini juga dari samping dulu guys tuh tuh dari samping kan hmm nih ini dari samping dulu guys tapi sekarang sudah besar nih poca terong ini ini pohon poca ini nah ini ini juga pohon poca ini terong ini juga dari samping itu guys jadi terserah sesuka hati dari samping bisa dari tunas pucuk itu juga bisa guys guys aku sudah bisa dilepas ini guys gak apa-apa dilepas aja guys tuh 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 dari samping guys dari samping nah oke guys ini tadi nyetek itu memanfaatkan apa itu rukulan atau tunas-tunas yang ada di sekitar rumah jadi itu bisa dimanfaatkan nanti biar ter menjadi tumbuh terong jadi itu untuk apa itu janganan itu masak-masak itu gak perlu beli-beli jadi cukup dimanfaatkan di sekitar rumah aja guys tadi disana ini sama disana itu itu semua terong aku ganti jangan terong oke guys oke begitu saja dari saya dari channel yang kegiatan yang semoga bermanfaat dan silahkan dicoba karena itu mudah sekali oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih